Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya selamat di Toto Gitar di video kali ini saya akan membagikan tutorial setting harmonizer atau suara 1 dan suara 2 ya disini saya membagikan tutorialnya di efek boss GT6 ya oke kita langsung saja kita setting harmonisernya atau suara 1 suara 2 ya disini punya teman-teman yang efek yang sudah jadi settingnya ya disini yang paling penting disini adalah disini klik tombol efek dua ya oke kita arahkan disini di harmoniser ya oke ya disini seperti ini ya kita cari disini yang namanya harmoniser kalau sudah ketemu harmonisernya begini kita geser begini user voice 1 ya jangan lupa disini harmonisernya disini plus 3 ya ya reddeline nya kosong feedback nya kosong harmonisernya levelnya 100 ya yang paling penting disini ya yang paling penting disini adalah setting kunci teman-teman disini bisa setting kuncinya disini ya misalkan teman-teman mau setting kuncinya teman-teman ya disini sudah sudah tertera disini C sama dengan Aminor ya disini tinggal setting saja ya ini sudah sangat mudah sudah dipermudah udah ada mayor minor minornya disini oke kurang lebihnya seperti itu disini saya mempercontohkan di C mayor sama dengan Aminor disini disini direct levelnya saya kasih 100 oke kita coba saja tes harmonisernya ya jadi harmonisernya jadi harmonisernya itu kita taruh di tombol CTL disini ya kita taruh tombol CTL disini disini di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan cara kita taruh tombol CTL ya kita taruh tombol CTL ya di sini ya oke kita geser saja ya oke disini CTL pedal user disini HR on ya ya di sini ya di sini ya di sini ya oke oke teman-teman bisa buka video saya sebelumnya yang terpenting disini adalah setting kuncinya ya disini setting kuncinya disini ya oke begitu kita harmonisernya kita geser voice 1 ya di sini settingnya plus 3 geser terus disini 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 nah ketemu disini saya mempercontohkan eh C mayor sama dengan Aminor saya akan mempercontohkan ya oke kita tes suaranya yang pertama kita CTL nya kita matiin dulu begini ya lalu kita injek ya seperti itu ya oke kurang lebihnya seperti itu ya kalau sudah cocok di settingannya seperti itu kita tinggal write simpen ya kita klik write simpen dua kali ya sudah menyimpan kita tinggal main saja main sesuai kunci yang akan dimainkan disini misalkan A minor disini disini disitu sudah tertera ya disini sudah tertera ya sudah dipermudah disini ada mayor minor nya juga oke kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kebukuran semoga bermanfaat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati